salam buat kawan-kawan semua selamat datang di channel Wijaya elektronik Oke kawan-kawan kali ini saya dapat panggilan memperbaiki mesin cuci denpo denpo ya ini kerusakannya ini enggak bisa mencuci jadi wash enggak jalan tapi yang menjadi kendala ini seperti ini kawan-kawan dia sudah dibongkar sama pemiliknya sudah semua kabel-kabel ini sudah lepas semua ya nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengganti timer dengan mudah ini walaupun diganti nanti timer tiga empat atau lima kabel mudah sekali caranya Oke sebelum lanjut terima kasih yang sudah subscribe channel ini langsung aja kita bongkar jadi untuk mesin cuci dengan kendala timer wash sudah rusak ini sebenarnya mudah sekali kawan-kawan walaupun ini kita ganti yang model atau jenis kabel beberapa pun bisa jadi yang pertama yang kita cari itu kabel dari bawah kabel dari bawah ini kabel tiga ini ya kabel tiga ini yang satu pasti plus ya ini jadi tegangan utama yang kedua ini jadi kiri kanan jadi ini seandainya kita langsung kita hubungkan sini dia pastinya lain dinamo ke kiri atau ke kanan kalau ingin sebaliknya pakai ini dan kabel yang berikutnya ini tadi kan kabel 6 ya kawan-kawan 1236 dan kabel yang berikutnya ini sebenarnya kabel variasi cuma variasi untuk kecepatan berputar pulsator itu Hai jadi seandainya enggak dipasang ini pun tidak masalah tetap bisa coba langsung kita praktekan aja kita solderi nanti sambil kita kasih tahu jalur-jalurnya baik kita ambil timernya yang sudah dibeli oleh si pemiliknya baik kita Hai nah ini ini timmer yang sudah dibeli sebenarnya ini sama ya kawan-kawan mirip sekali ini ini tinggal meniru tinggal meniru kabel ini walaupun dia kabelnya tidak sama kita tinggal meniru jalur ini 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 seperti itu aja tapi kali ini saya ingin membahas seandainya teman-teman mengganti timer tapi timer itu beda kabel disini kabel 6 teman-teman ganti tiga empat atau lima itu semua bisa jadi yang yang pertama adalah yang pertama kita cari kabel tegangan ini tegangan langsung dari bawah tegangan langsung dari bawah ini kalau di timmer di timmer teman-teman itu langsung saja kita lihat timmer itu yang had kelihatan ini ya kelihatan itu yang di metanya ada dua nah ini dia otomatis kabel on off kabel on off ini satu dua ini untuk kabel ini kabel ini ini kabel tadi yang dua ini yang sebelah sini sebelah sini sebelah sini kabel biru ini kalau kabel biru ini sudah diberi tanda ini ini sebenarnya belinya ini tidak terputus ini diputus sama yang punya sebenarnya ini nah sambung seperti ini dan sama yang punya ini diputus nah ini sebenarnya memang harus diputus seperti ini mainnya sama yang punya sudah diputus ini sebenarnya enggak usah dipakai enggak apa-apa ini fungsinya biasanya untuk itu penanda apa dia sebagai penanda kalau selesai bunyi tapi enggak usah dipakai enggak apa-apa ini ini pun candinya dipakai enggak apa-apa enggak dipakai enggak apa-apa tapi nanti kita pakai ya ini empat kita pakai ini dua kita pakai yang ini aja enggak dipakai jadi ini kabel on off jadi dia kita nanti masuk ke kabel merah ini jadi bulat-balik nggak apa-apa aja kita sudirkan oke kawan-kawan jadi untuk mesin cuci apapun itu timer kaki berapapun sama aja yang satu ini nomor satu kabel tegangan masuk biasanya warna merah walaupun mesin cuci itu merah apa saja biasanya ini warna merah warna merah itu biasanya masuk ke bagian on off jadi on off bisa kita cek dengan aku caranya gini kawan-kawan seandainya kita Hai anggap ini kabel on off jadi dua ini ada tiga ya ini nggak usah dipakai ini kita langsung kita aku aja jadi gini setelah kita aku kita putar timernya ini timer kita putar nah kalau dia jarum menunjukkan hubung berarti otomatis ini jadi otomatis kabel ini kabel on off kabel on off ini kita boleh pakai yang ini atau ini nggak papa ini terserah jadi bulat-balik nggak masalah langsung aja kita solder Hai ini kita ambil yang ini aja ya untuk merahnya Hai langsung kita pasang dengan kabel ini yang dari bawah ini yang dari bawah warna merah ini kabel utama ini tadi bulat-balik tidak apa-apa hai 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 langsung kita kasih isolasi lalu kabel berikutnya seandainya kabel timer ada tiga kabel satu untuk kabel masuk on off kabel dua ini langsung disambungkan ke kaki timer yang kakinya tiga jadi bulat-balik nggak apa-apa karena ini timernya kaki 6 kita jelaskan jadi kabel yang ini keluaran on off itu masuk diantara salah satu kabel variasi ini jadi lebih baik agar tidak mencari terlalu rumit jadi kabel variasi itu kabel variasi itu yang satu itu yang satu dan yang dua ini jauh jadi jauh dari jaraknya jauh ini jelas yang satu ini dia keluaran dari Hai timur on off tadi keluaran dari timur on off nah ini ini sebagai pengganti kabel yang masuk dari yang keluar dari bawah tadi ya ini ada dua sama ya Nah kita sambung aja dulu ini yang kabel dari variasi ini kita sambung dari keluaran ini kita solder dulu Hai ini tadi bulat-balik nggak apa-apa ya kawan-kawan jadi terserah mau sambung yang mana setelah sudah masuk ya ini kabel on off masuk jadi keluar dua jadi dari variasi tadi keluar dua ini sama dengan ini keluar dua tapi karena ini di variasi dia masuk timur timur yang bagian ini bagian pemutus arus bolak-balik jadi dimana ini nyambungnya itu mudah sekali kawan-kawan jadi kita cari kita cari di timur ini kita cari di timur ini nah ini ini yang kabelnya satu ini kan yang sebelah kiri ada satu ini keluaran yang sebelah kanan ada tiga ya ini ini kita cari dulu yang satu nah ini kabel satu ini langsung kita masukkan ke bagian timur bagian tadi ini variasi kita kasih ini nggak apa-apa kasih ini nggak apa-apa jadi ini bolak-bolik juga nggak kita sambung lagi yang satu jadi yang satu ini boleh ini boleh satu ini aja tak kasih timah dulu selanjutnya ini kabel yang dari variasi ini kan masih satu wang-wangnya dimana ini kan kabel disini tinggal tiga satu dua tiga ini mudah sekali milihnya jadi kita pilih aja yang paling atas ataupun warnanya sama ini sama ini sama birunya ya kawan-kawan kita pilih aja yang paling atas jadi kita masukkan sini kita solder dulu jadi ini sudah tersambung yang dari variasi tiga sudah tersambung semua tinggal dua ini keluaran dua tinggal dua nah disini tadi dari bawah ada dua kabel juga ini dua sama dua ini kawan-kawan boleh menghubungkan terbalik terserah kawan-kawan jadi ini dibolak-balik tidak apa-apa cuma nanti bedanya pilih berjalan ke kanan dulu atau ke kiri dulu seperti itu kita solder dulu ini ada yang kuning sama kita samakan aja walaupun ini sebenarnya dikasih merah juga nggak kita samakan dulu karena ini sama warnanya kita samakan yang merah dapat oke kawan-kawan semua kabel sudah tersambung jadi enam kabel sudah tersambung tinggal kita coba ini yang warna biru ini kita potong aja ini nggak usah dipakai yang warna biru ini nggak usah dipakai ini sebenarnya kabel untuk penanda speaker kecil itu kayak penanda nggak usah dipakai aja potong aja nah sekarang tinggal kita coba kita tancapkan kita nyalakan kita tancapkan kawan-kawan coba langsung kita putar ini lihat dia pulsator langsung menyala kita tunggu sebentar dia sudah berjalan kanan kiri jadi kerusakan-kerusakan seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali kita mengganti timer ini itu terserah kita dapatnya dari toko itu yang 3 kabel 4 kabel 5 kabel atau berapapun tetap kita bisa pakai yang penting ada timernya ya jadi sangat mudah sekali oke buat kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar untuk video kali ini sekian dulu tunggu video-video selanjutnya terima kasih terima kasih